Oke, kita lanjut Komposisi fungsi yaitu Penggabungan beberapa fungsi menjadi satu Dimana ada operasi komposisi 2 fungsi Dan operasi komposisi 3 fungsi Mari kita bahas dulu yang operasi komposisi 2 fungsi F komposisi GX sama dengan F komposisi GX Maksudnya Fungsi GX akan kita masukkan ke fungsi FX Berarti akan disubstitusikan ke fungsi FX Dan G komposisi FX sama dengan G komposisi FX Si FX ini akan kita masukkan ke fungsi GX Contoh ya Fungsi F dan G ditentukan oleh FX sama dengan X dikurangi 2 Dan GX nya sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 Maka tentukan komposisi berikut F komposisi GX berapa Dan yang kedua G komposisi FX berapa Jadi yang pertama kita jawab dulu ya F komposisi GX Dimana X nya? Kita tulis dulu F komposisi GX Seperti ini Kita akan menulis fungsi FX Dimana fungsi FX itu X dikurangi 2 GX Fungsi GX ini kita akan masukkan ke fungsi FX Ibaratnya nilai X ini kita ganti dengan fungsi GX Berarti bagaimana? X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 Dikurangi 2 Jadi ibaratnya ini nilai X Segini itu nilai X Jadi berapa? X kuadrat ditambah 3X Negatif 5 dikurangi 2 Ya negatif 7 Jadi hasilnya F komposisi GX Sama dengan X kuadrat ditambah 3X Dikurangi 7 Contoh yang kedua G komposisi FX Pertanyaan yang kedua ya Sorry pertanyaan yang kedua G komposisi FX Kita tulis dulu G Komposisi FX Fungsi G nya berarti X kuadrat ditambah 3X Dikurangi 5 Fungsi FX ini Akan kita masukkan ke Fungsi GX Dimana FX nya itu berapa? X dikurangi 2 Dikuadratkan ditambah 3 Dikali X nya X dikurangi 2 Dikurangi 5 Berarti X kuadrat Berarti X kuadrat X dikuadratkan X kuadrat 2 dikali X Dikali negatif 2 Berarti Min 4X Ya min 4X Ditambah Berapa? 4 Negatif 2 dikuadratkan Ditambah 3X 3 dikali negatif 2 Min 6 Dikurangi 5 Sama dengan X kuadrat Negatif 4X Ditambah 3X Berapa? Ya Berapa? Negatif 4X Ditambah 3X Negatif X Kemudian 4 Dikurangi 6 Dikurangi 5 Berapa? Negatif 7 Jadi G komposisi FX Sama dengan X kuadrat Dikurangi X Dikurangi 7 Mudah kan? Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like and subscribe Terima kasih